assalamualaikum kembali lagi di ina mariana channel di video kali ini saya mau buat kroket dengan isian bihun dan sayuran yang enak dan pastinya mudah buatnya dan ini cocok juga untuk menu berbuka puasa apalagi ini bisa dijadikan ide untuk jualan ya karena bahannya praktis dan ekonomis tonton terus videonya ya sampai selesai untuk bahan-bahannya disini sudah aku siapkan satu bungkus bihun aku memakai bihun kaca lalu disiram dengan air panas ya nah ini ditunggu untuk beberapa saat sampai nanti bihunnya mengembang untuk bumbunya geprek 3 siung bawang putih nah ini dicincang sampai halus benar-benar kecil ya si bawang putihnya lalu disimpan ke dalam wadah satu batang daun bawang ini sama dipotong-potong juga dipotong kecil-kecil semuanya sampai dengan batangnya masukkan lagi ke dalam wadah dua buah wortel ini sudah dikupas terlebih dahulu dan sudah dicuci bersih untuk memotongnya aku cuma diiris-iris sama pengirisan wortel ya biar kelihatan wortelnya jadi enggak terlalu halus dan enggak terlalu besar ini cukup banget seperti ini ya aku pisahkan lagi ke dalam wadah dan ini bahan-bahannya wortel bihun bawang daun sama bawang putih siapkan wajan yang berisi minyak tumis terlebih dahulu bawang putihnya ini sampai benar-benar harum sampai menguning bawang putihnya masukkan wortel masukkan semuanya diberi air sedikit masukkan bihun karena ini aku bikinnya untuk di rumah ya jadi bukan kursi besar seperti yang mau jualan jadi bikinnya seadanya aja diberi bumbu, garam, penyedap, ladaku, gula pasir diaduk dan di ini diaduk sampai merata sampai semuanya menyatu masukkan bawang daun bawang daunnya sengaja aku masukkan biar nanti kelihatan masih segar untuk bawang daunnya jangan lupa dikoreksi rasa dan ini sudah matang bisa didinginkan sebentar ya siapkan wadah masukkan 1 sendok terigu beri air dan ini untuk perekatnya semua bahannya sudah siap ambil satu lembar lumpia dan untuk memungkusnya aku sedikit berbeda ya dan ini aku mau buat menjadi kerucut dan seperti ini masukkan sayuran yang tadi dan bihunnya ini secukupnya ya jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak biar gampang untuk dibungkusnya caranya sangat mudah dan gampang semua orang pasti bisa ya teman-teman ini bisa dicoba di rumah karena ini gampang banget sengaja aku kasih lem yang banyak biar nanti gak kebuka ya pas waktu penggorengannya dan jadinya seperti ini lucu banget ya lakukan yang sama sampai dengan selesai ya dan ini aku bikin hanya 8 buah karena ini untuk makanan di rumah bukan untuk dijual ya dan sudah siap untuk digoreng siapkan wajan yang berisi minyak dan ini minyaknya harus benar-benar panas tapi bukan berarti kepanasan ya minyaknya dan kita goreng satu persatu ke dalamnya untuk minyaknya juga harus banyak supaya terendam jangan lupa dibalik biar si kuningnya merata ya matangnya merata dan ini sudah menguning kuningnya juga bagus ya kuning keemasan dan ini sudah siap diangkat karena sudah matang angkat semuanya lalu tiriskan sebentar sampai si minyaknya itu ngucur ke handak lanjut aku mau bikin saus tomatnya 4 sendok saus tomat penyedat gula pasir disiram dengan air yang panas ya ini benar-benar panas supaya si bumbunya itu cepat larut dan menyatu sama saus tomatnya ini diaduk sampai dengan mencair lalu diberi perasan air jeruk nipis secukupnya ini biar harum diaduk lagi dan ini sudah jadi ini dia saus tomat tanka roketnya sudah jadi ini benar-benar gampang mudah dibuatnya dan ini aku coba satu aku masukkan ke dalam saus dan rasanya itu benar-benar enak banget kriuk selamat mencoba untuk teman-teman semua yang ada di rumah terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai wassalamualaikum selamat mencoba